Di daun yang ikut mengalir lembut Terbawa sungai ke ujung mata Dan aku mulai takut terbawa cinta Menghirup rindu yang sesakang dada Jalan ku hampa dan ku sentuh dia Terasanya oh di dalam hati Ku pegang erat dan ku halangi waktu Tak urung jua kulihatnya pergi Mita NASA dimana pun Anda berada Sekarang tim NASA berada di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya di peternakan babi milik Bapak Todingan Tepatnya di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk, Obatan Tanah Toraja Dimana beliau Pak Todingan sudah menggunakan produk-produk NASA Di antara nyurung puterna untuk aplikasi di peternakan babi beliau Untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan Pak Todingan Selamat pagi Pak Todingan Nama saya Tolingan Berada di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk, Maleno, Kabupaten Tanah Toraja Kemudian ini babi yang Bapak Pelihara ini jumlahnya ada berapa Pak sekarang? Dulu waktu pertama di Kasimatu ada 24 ekor Sekarang kan hanya 19 ekor karena yang 6 ekor kita sudah jual Ini kalau boleh tahu Pak sekarang ini yang sekarang yang ada di kandang ini umurnya berapa Pak sekarang? Umur yang ada di kandang ini baru jalan 4 bulan 4 bulan Pak ya? Nanti dijual rata-rata umur berapa Pak? Rata-rata antara 6 dan 7 bulan 6 dan 7 bulan Kemudian jenisnya Pak? Ini jenis babinya jenis apa ini Pak? Kalau jenis babi di Toraja ini masih istilahnya babi lokal Babi lokal ya? Babi lokal Kemudian dari mengenai produk NASA Pak Ini Bapak mengenal produk NASA ini dari siapa Pak? Saya kenal produk NASA ini dari Bapak Kadir Bapak Kadir Pak ya? Ya Bapak Kadir Ini produk NASA yang dipakai apa Pak ini Pak? Produk yang kita pakai adalah Fiterna Pak Vitamin Ternak Natural yang kita kenal ini sudah dalam 5 tahun kalau saya tidak salah Saya sudah lama jadi yang goteng Oh begitu Ini Bapak menggunakan produk Fiterna ini sudah berapa lama Pak? Untuk di petenakan babi? Sebenarnya sejak saya masuk anggota saya sudah pakai Berarti sekitar berapa lama Pak itu Pak? Sekitar 5 tahun 5 tahun sudah menggunakan Jadi dalam tahun ini baru saya serius dan aplikasikan betul-betul Ya karena dulunya itu kan terus terang gini Pak ya dari siapa modal Jadi untuk bayi-babi ini ya terpaksa saya ambilkan uang dari bank Saya coba dengan ini ternyata ya akhirnya Oleh dikatakan nantinya ini kita hitungi dengan itu tidak akan ruh Baik Pak ini kalau mengenai aplikasinya Pak Ini Bapak penggunaan Fiterna ini bagaimana Pak penggunaan hariannya? Penggunaan hariannya? Penggunaan untuk ini untuk 19 babi ini setiap saya kasih makan saya kasih 4 tutup Artinya 10 cc ini ya jadi 40 cc itu hanya 1 kali dalam 1 hari Waktunya? Ya waktunya mungkin kadang pagi Pokoknya dalam 1 hari saya hanya 1 kali kecuali pertama Ada 3 hari berturut-turut pagi sore Karena itu saya mau lihat perkembangan dari cara makannya bagaimana Untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat lain yang ingin memakai Fiterna Rodak daripada NASA Jadi kalau hariannya ini sehari sekali saja Pak ya Sehari sekali Kemudian tadi bisa diinformasikan Pak bahan makanan campurannya apa saja Pak? Kalau bahan campurannya Ini Fiterna ini diberikan di Arminium atau di pakan basah Pak biasanya? Dicampur dengan pakannya artinya air pakannya terus ini Kecuali daun-daunan itu setelah makan Pak Kemudian pakannya tadi Pak ini pakannya Bapak bahannya apa saja Pak? Eh begini, kalau dari pakan teruternak selagi ini Karena ini yang menurut saya yang pertama Ada memang beda Terus jadinya ditambahkan sedikit Saya kasih jam sedikit Tapi itu sedikit Terus ditambahkan konsentrat sedikit juga Jadi kalau 19 ekor ini berapa Kalau konsentrat kita anggapkan konsentratnya Pak ya Tadi ada jagung, ada deda Pak ya Itu berapa kilo Pak yang Bapak berikan dalam satu hari rata-rata Pak untuk 19 ekor seperti ini? Kalau deda Dengan campuran Fiterna tadi Pak ya? Iya, iya Kalau deda itu saya bicara sekitar 4 kilo Terus yang Bawah seterak dengan yang itu tidak sampai Ya katakanlah sekitar 4 kilo Jagungnya jagung giling Pak? Atau jagung bulat? Jagung giling, jagung giling Kemudian makanan lain Pak ya Tadi diinformasikan ada bahan hijauan yang juga dimakan Itu rata-rata hijauannya apa saja Pak? Tadi yang Bapak berikan Yang saya sudah kasih Terutama daun pisang Daun pisang? Kali andra Daun coklat Dan daun singkong Terus juga ada rumput itu Jadi semua itu dimakan Pak Kemudian Pak ini manfaat Pak ya Kita beralih kepada manfaat Nah ini dari pengamatan Bapak setelah menggunakan produk NASA ini Pertama fiterna Ini manfaat apa yang Bapak peroleh Dahulu sebelum menggunakan NASA Dengan sekarang setelah menggunakan NASA Pertama mungkin dari nafsu makannya bagaimana Pak? Iya Dulu kan babi-babi yang Yang hatinya mungkin setelah saya datang bawah itu Nafsu makannya kurang Pak Tidak ada selera Tapi setelah saya kasih fiterna Luar biasa dia punya makanan Bahkan air yang kita masukkan saja Ya artinya seandainya ini bisa dikasih di dalam Itu period bisa habis itu Setelah menggunakan produk NASA yang namanya fiterna Kemudian dari pertumbuhannya Pak Bisa diinformasikan pada saat informasi Bapak panen Pak ya Terutama mengenai waktu panen Ini bagaimana Pak pengaruhnya Pengalaman Bapak Pada saat sebelum menggunakan NASA Dengan setelah menggunakan NASA Waktu panennya bagaimana Pak? Sebelum menggunakan NASA itu Saya biasa capai itu antara 10 bulan Kalau sebelum pakai NASA? Sudah cepat itu Saya bisa sampai 10 bulan 1 meter itu Nah sekarang Pada saat saya menggunakan fiterna Itu berkisar antara 5 sampai 6 5 sampai 6 bulan Setelah menggunakan ini Itu yang saya amati Pak Jadi ada selisih? Selisih ada 3 bulan Ada 3 bulan lebih maju Pak ya Dengan berat yang sama? Berat juga luar biasa Setelah pakai fiterna Berat itu beda sekali Bahkan daging pun lain Daripada yang lain Kalau boleh Beratnya Pak kira-kira berapa Pak? Berat yang setelah menggunakan NASA Pak Itu Pada saat dipanen Pokoknya kalau artinya ini Perkiraan saya antara perbedaan itu Panjang saja Atau panjangnya Pak? Panjangnya berapa ukurannya Setelah menggunakan NASA dengan segera? Artinya yang saya sudah ceritakan tadi Bahwa untuk bisa mencapai penjuan itu Antara 1 meter lebih Itu harganya 1 kurang sekali itu 1,3 Terus Yang tidak memakai Setelah waktu belum memakai fiterna Itu sampai 10 bulan Sampai 12 bulan Itu belum Belum tentu mencapai 1 meter Iya Jadi kalau yang setelah menggunakan NASA 1 meter panjangnya Pak ya Itu hanya bisa Butuh waktu hanya 5 sampai 6 bulan Tapi setelah kemudian Pada saat sebelum menggunakan NASA Itu panjang 1 meter Itu banyak Baru diperoleh Umur 10 sampai 12 bulan ya Itu sebelum menggunakan NASA Pak ya Iya Iya luar biasa Kemudian dari ini Pak Kesehatan Ini bagaimana Pak Kondisi kesehatan Babi Bapak Setelah menggunakan Dengan sebelum menggunakan NASA Pak Iya kalau artinya Saya kondisikan dengan Sebelum memakai NASA Ya Babi ya agak ini Kurang sehat Sebelum memakai fiterna Tetapi setelah memakai fiterna Perkembangan Utamanya kita kan Lihat dengan sendiri kan Dia punya barang itu Agak licin ya Pak Agak licin Terus yang sebelum memakai Fiterna Ya Mulai dikata Agak ini Kurang bagus lah kelihatan Ini sebelum memakai fiterna Yang namanya daun pisang Kumput Dengan daun singgung Itu kalau artinya dikasih Dia tidak memakan Tapi setelah dikasih Dengan fiterna Semua yang namanya Daun dan itu Yang artinya dimakan kambing Itu boleh dimakan babi Iya Karena ya kita tahu Bahwa kambing itu kan Itu kan umum itu Dilihat Iya Pokoknya yang sudah dimakan kambing Bisa juga dimakan babi Pemberiannya suatu waktu Pak ya Ini ya Karena kalau ada waktu Dikasih daunan Iya Kemudian satu lagi Pak Ini mengenai Bau kotorannya ini Pak Bau kotoran dengan dahulu Sebelum dengan sekarang Setelah menggunakan nasa Bagaimana Pak perbejaannya Sebelum memakai fiterna Baunya ya luar biasa Kita ini Bakal jarak Jarak 50 meter itu Masih Masih tercium itu Tapi setelah memakai fiterna Ya berdekatan saja Ini kan Tidak ada bau Tidak ada bau Tidak ada bau Iya Luar biasa Pak Iya Kita sekarang Menangai analisa ekonomi Pak Artinya pembelian daripada Ternak dulu Kan ini ada 6 juta 6 juta seluruh Seluruh anaknya dulu 24 juta Nah saya sudah hitung Dengan rata-rata Satu bulan Satu juta itu Itu kalau artinya Sudah 6 bulan Kita kan artinya Rata-rata saja ini Minimal sekali 24 juta Jadi 24 juta Dikurang 12 juta Itu kan untungnya masih 12 juta Di situlah gambaran Yang saya bisa Pak terakhir ini Kami bisa meminta Pesan dan kesan dari Bapak Terutama kesan tentu Pak ya Kesan Bapak Dari pengalaman Menggunakan produk NASA Ini bisa disampaikan Ke pemerintah NASA Pak Dan terakhir Nanti bisa ditambahkan Dengan pesan-pesan Bapak Silahkan Kesan saya Selama saya memakai produk NASA ini Saya sangat berterima kasih Kepada BD Natural Nusantara Utamanya kepada Anak bangsa Yang menceritakan Daripada produk NASA Setelah saya Masa ujata Saya coba Ternyata Produk-produk yang Ditar oleh BD Natural NASA Semuanya bagus Utamanya Di Ternak Yang saya sudah Pakai Ya Ternak Dari Kami Ternyata Ternyata Disanggap Di Ternak Emang Ternak-ternak Yang Badi Yang saya pakai Yang saya sudah Ternyata Kampu Ya Ternyata Lombok Masuk Sampai Sangat Ternyata Biasa Namanya Dari Kami Sini Sampai Ternyata Nah Ternyata Dari Kami Pakai Ternyata Biasa Mesti 5 Sampai 6 Bulan Biasa Mereka 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 Perkembangan Babi yang Bagus Balik Baga Mereka Biasa Dari Biasa 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 Terima Biasa Biasa Nah, eh, ya itu dia kan, artinya aku mau, eh, katakanlah, bahagia, mie sebaik, bisa lah, nah kandai, ya itu dia kan, aku mau, ukuran yang 500 cc itu, bisa dimakan untuk satu babi, lah dua bulan, jadi harganya, sangat patah, puluh, risau, iya, apa, kalau la mie bempa dia kan, aku, istilahnya, deda asih, siri, Mi tambahkan itu, eh, disangat fiterna, nah, direken, mau domik kekuatan ini, nah, ya itu dia, mi pake, eh, tak anak budah, jadi, eh, dadu kamu, mi kaatuk, bangga, direken, lomi kayu, eh, nah, rambu api, demi direken, kuma, air, biasa, yang tidak dimasak, katakanlah, kuma, ta'aninasuan, ke kita yang ditoraya, kita, session targeted deixe sukar, malah pedosaan yang ditoraya, iya, ya, iya, iya langit maafkan tinggi, 10 metronasi, di kebetulan, di kebetulan, di sambil kita juga, ada Pak, eh, Kadir, yang kebetulan juga sebagai, eh, distributor masa di Tanah Toraja, ini kalau sedikit boleh sayaỏi ini hari video, Pak, eh, Pak, Pak Kadir, ini sebagai gambaran, Pak Kadir sudah berapa lama Pak mendistribusikan produk nasak, khususnya Viterna di Tanah Toraja ini Pak? Kalau di Tanah Toraja, kalau saya sejak tahun 2002. Jadi sejak 2002 Pak ya, menyebarkan. Nah dari perkembangan yang selama ini Pak Kadir laksanakan di lapangan, ini pengamatan Pak Kadir bagaimana Pak perkembangan Viterna ini di Tanah Toraja ini Pak? Ya, kalau memang kalau kita tinjau dari segi bisnisnya, selama ini petani tidak menggunakan Viterna, saya biasa hitung. Umpama biaya-biaya saja yang dikeluarkan petani, peternak babi Rp5.000 per hari. Jadi kadang saya hitung 10 x 30 hari berarti Rp150.000. x 10 bulan berarti Rp1.500.000.000. Sedangkan modal babinya kadang Rp350.000.000 anaknya itu berarti Rp1.850.000.000.000. Jadi kalau dari segi keuntungan bisnisnya, secara sepetani tidak ada untungnya. Karena kalau cuma petani peternak 10 bulan, tidak ada, belum ada petani yang bisa menjual senilai Rp1.850.000.000.000 selama 10 bulan. Tetapi selama kami selaku distributor nasa di Toraja, rata-rata 6 bulan petani setelah menggunakan Viterna, 6 bulan itu sama halnya sudah 6 bulan, sama halnya sudah 12 bulan peternak babi. Sebenarnya tujuan kami di sini bekerja mendistribusikan nasa ini, ini sebenarnya ingin bagaimana memajukan kebupaten Tanah Toraja. Karena saya melihat ini di Tanah Toraja bahwa betul-betul tidak ada produksi yang maksimal. Dari beberapa komoditi, barang masuk, baik ikan, baik babi-babi saja sudah masuk dari luar, dari Tanah Toraja. Jadi untuk itu kami mengimbau kepada seluruh peternak babi yang ada di Tanah Toraja. Mari kita menggunakan Viterna untuk meningkatkan produksi peternakan kita. Supaya babi-babi sudah tidak ada lagi masuk ke Tanah Toraja. Sedangkan kebutuhan babi di Tanah Toraja cukup tinggi. Terima kasih Pak Kadyr, Pak Tadingan. Demikian mitra nasa bicara-bicara kita dengan Pak Tadingan dan Pak Kadyr berbicara tentang panjang lebar, tentang manfaat nasa. Reporter HP Kameramen Andi Pasamangi melaporkan dari Kelurahan, Batan, Kecamatan, Kesuk, Kabupaten, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam Masa! Terima kasih. Terima kasih.